Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erik Thohir, menyatakan pihaknya telah melayangkan surat protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Al-Khaf, dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Indonesia dan Bahrain. Menurut Erik, keputusan wasit dalam pertandingan yang berlangsung di Bahrain itu dinilai kontroversial. Kita tentu dengan kejadian kemarin, kita melayangkan surat protes langsung. Sudah, saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari, jekata Erik di Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2024. Dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV, Erik menjelaskan, langkah tersebut diambil untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berani menyuarakan ketidakadilan di dunia sepak bola. Meskipun demikian, ia menyadari keputusan akhir atas protes tersebut sepenuhnya berada di tangan AFC, keputusan tetap di tangan mereka. Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan. Tegasnya, lebih lanjut, Erik mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan dukungan penuh kepada para pemain tim Nas Indonesia yang tengah berjuang di babak akualifikasi Piala Dunia 2026. Ia berharap para pemain lupakan apa yang terjadi di Bahrain dan fokus untuk menghadapi Cina. Meski baru mengumpulkan 3 poin dari 3 pertandingan, Erik tetap optimistis Indonesia masih bisa meraih target 15 poin dari sisa pertandingan. Isaya text message satu-satu semua pemain. Bahwa yang sudah lewat, kita ke depan. Kita punya mimpi besar 15 poin. Hari ini baru 3 poin, 3 pertandingan. Kalau lawan Cina dapat 3 poin, berarti 6 poin, iujar Erik. Seperti yang diketahui, tim Nas Indonesia bermain imbang 2-2 saat menghadapi Bahrain di Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam laga tersebut, tim Nas Indonesia berhasil unggul 1-2 lewat gol Ragnar Oratmang Ngoen dan Rafael Struik setelah sempat tertinggal lebih dulu saat Bahrain mencetak gol melalui tendangan bebas Mohamed Marhon. Sayangnya, kemenangan di depan Mata Sirna saat Marhon mencetak gol keduanya pada menit 99 yang membuat laga berakhir sama kuat. Akan tetapi, laga tersebut dinilai kontroversial karena sejumlah keputusan dari Wasid Ahmed Alkaf. Keputusan yang paling disesalkan adalah menambah waktu injuri time di babak kedua yang 6 menit hingga mencapai 9 menit yang dinilai tidak layak.